Intro Upaya penjagaan penyebaran virus corona di wilayah Kutatimur Pemerintah Kabupaten Kutatimur akhirnya meliburkan semua sekolah selama 14 hari terhitung dari tanggal 18 Maret 2020 Hal tersebut disampaikan langsung Bupati Kutim Ismunandar saat menggelar konferensi pers di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi pada 16 Maret 2020 Disampaikan Bupati Kutim, berdasarkan surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Surat Edaran Bupati kegiatan belajar mengajar di sekolah sementara dihentikan dengan tujuan meminimalisir penyebaran virus corona yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh OEHO Kelima, meliburkan seluruh sekolah selama 14 hari dan itu mulai tanggal 18 Maret 2020 dengan memperlakukan pembelajaran jarak jauh melalui httpbelajar.kementikbud.go.id Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutatimur, Roma Malau Kegiatan belajar mengajar untuk sementara akan dilakukan di rumah dengan pengawasan pihak sekolah dan orang tua murid Lebih lanjut dikatakan, para murid tetap akan diberikan tugas selama masa liburan yang bisa dilakukan dengan cara online maupun secara manual dan akan tetap mendapatkan pengawasan dari guru di sekolah dan untuk sekolah mungkin yang di kota kami akan diberikan tugas online dengan guru dan diwasi orang tua di rumah terus yang untuk di daerah zona di luar kota mungkin ada tugas mandiri yang akan oleh disampaikan kepala sekolah kepada guru-guru dan juga kepada orang tua supaya sama-sama bertanggung jawab terhadap kesehatan dan aktivitas ini selamat menikmati